Intro Apa kabar Dibuner? Jumpa kembali dengan saya Delta Gonzales hadir punya Pak Anda dalam program SuperScore edisi spesial Piala Dunia untuk hari Senin 28 November 2022 dan kali ini kita akan membahas Big Match Spanyol versus Jerman aduh ini sudah pasti akan sangat seru ulasannya sudah bergabung dengan saya disini ada Bang Hussein Sanusi wartawan olahraga Tribun Ternate dan Bang Komang Agus wartawan olahraga Tribun Bali halo Bang Hussein, halo Bli Komang halo Delta terlihat cerah kita semua pakai jersey disini nah yang kita bahas adalah Big Match Spanyol versus Jerman ini menurut saya termasuk final yang kepagian tapi tidak tahu apakah masih layak disebut sebagai final atau seperti apa jadi ini pertandingan dari grup E untuk match kedua dimana untuk match pertama Spanyol melumat habis Costa Rica 7-0 sementara Jerman harus tak klub dengan wakil dari Asia 1-2 atas Jepang oke Bang Hussein, saya pertama ke Bang Hussein Sanusi terlebih dahulu disini kita lihat kemarin Spanyol begitu perkasa ya melibas habis Taylor Navas sebagai keeper dari Costa Rica nah bagaimana pengamatan dari Bang Hussein melihat penampilan Spanyol di match day pertama ya terima kasih Delta atas waktunya Spanyol pada pertandingan pertama saya kira sangat luar biasa dimana dia mampu meraih kemenangan yang sangat besar apa faktor yang menyebabkan Spanyol mampu menang besar di pertandingan tersebut pertama tentu adalah faktor dari pelatih Luis Enrique yang mampu menerapkan sebuah strategi yang sangat bagus dimana dia mampu menggabungkan antara pemain Spanyol yang muda dan yang pengalaman dan itu terbukti mereka mampu mencetak banyak gol ke gawang Costa Rica meskipun dijaga oleh keeper yang cukup ini dengan Real Madrid ya tapi sebenarnya yang paling berpengaruh besar dari pertandingan tersebut adalah lawan ya yang tidak sepadan artinya jika membandingkan antara Spanyol dan Costa Rica tentunya cukup jauh dari sisi kualitas apapun baik dari sisi kualitas tim terus kualitas pemain dan lain sebagainya artinya Spanyol saya kira dengan kemenangan besar tersebut itu sebuah modal yang sangat berharga bagi mereka untuk menatap laga selanjutnya dimana mereka akan menghadapi Jerman tapi ini apa namanya secara kualitas memang Spanyol kemarin cukup dilihat bagus ya bagaimana mereka bermain solid dari lini pertahanan terus di lini tengah dan lini depannya juga sangat luar biasa saya mencatat gelandangnya Spanyol si Gavi pemain muda itu juga cukup bermain sangat bagus bersama dengan seniornya si Sergio Busquets dan saya kira ini pada pertandingan melawan Jerman akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi Spanyol di Piala Dunia 2022 ini ya jadi kalau menurut Bang Hussein lawan Costa Rica tidak terlalu seimbang ya karena terlihat jomplang meskipun juga Costa Rica sudah memiliki keeper berpengalaman sekelas Taylor Navas yang sudah memiliki banyak trofi bersama Real Madrid yang tak lain adalah klub di Liga Spanyol sendiri seperti itu ya Bang Hussein ya benar Delta benar dan cukup ini ya cukup mengagetkan kemarin dia kebobolan dengan banyak gol dengan banyak gol itu luar biasa luar biasa dan tentunya juga mengagetkan menambah daftar kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2022 itu menurut Bang Hussein seputar match dia pertama yang dilakoni oleh Spanyol saya akan bergeser ke Bli Komang Bli lain hanyal dengan Jerman ya Bli ya yang harus pasrah skor tipis 1-2 dari Jepang dan ini merupakan salah satu kejutan pula di Piala Dunia kali ini bagaimana menurut Bli soal penampilan dari Jerman di match day pertama kemarin? ya kalau menurut saya memang terjadi perbedaan yang sangat kontras ya antara Spanyol dan Jerman di laga perdana Piala Dunia 2022 Qatar ini kalau Spanyol tampil sensasional dengan mencetak tujuh gol Jerman justru tampil jauh dari status mereka sebagai tim besar ya di laga pertama di luar dugangan kalah 1-2 dari Jepang ya sebagai bagian Asia ini menjadi salah satu kejutan besar di Piala Dunia 2022 ini selain kekalahan Argentina dari Arab Saudi dan menurut saya kekalahan Jerman melawan Jepang di laga perdana ini memang tidak terlepas dari penampilan Jerman sendiri ya saat ini squad Jerman belum dalam performa terbaik mereka mereka belum punya tim yang benar-benar solid Jerman harus kita akui masih dalam masa transisi ya setelah kehilangan sejumlah pemain pintarnya dan mereka masih butuh waktu saya kira untuk kembali bisa bangkit sejak mereka menjadi juara Piala Dunia 2014 jadi setelah juara Piala Dunia 2014 itu squad Jerman mengalami penurunan yang sangat drastis mereka kehilangan sejumlah pemain pintar dan saat ini mereka masih seperti menyusun pasel lagi ya jadi menyusun kekuatan baru lagi dan kita lihat di Piala Dunia 2022 ini mereka belum juga menemukan atau menunjukkan kapasitasnya sebagai sebuah pemain besar ya di laga perdana mereka langsung kalah dari Jepang ya kalau saya lihat dari squad yang ada sekarang memang terlihat bahwa di sektor defender belum terlihat seorang defender yang tangguh kemudian di lini tengah juga Jerman juga belum punya seorang sosok gelandang elegan ya yang menjadi jenderal lapangan tengahnya seperti era Mikkel Balak misalnya atau Mesut Oseh seperti itu kemudian masalah terbesar juga terlihat di lini depan mereka juga belum punya seorang striker tajam yang kita tahu sebelumnya Jerman identik dengan Miroslav Kose kemudian Lukas Podolski dan sosok-sosok seperti ini belum-belum terlihat lagi di sport Jerman sehingga sangat terlihat sekali ketika mengelawan Jepang meskipun mereka mampu menguasai permainan ya khususnya di babak pertama tapi terlihat bahwa lini depan mereka tidak maksimal Kayafers yang menjadi andalan di lini depan akhirnya belum bisa menjadi jaminan ketajaman lini depan Jerman ya ditambah lagi absennya dengan absennya Lerishan yang diacetlah sehingga membuat kekuatan lini depan Jerman memang agak berkurang sebenarnya Thomas Muller yang menjadi andalan Jerman dalam beberapa tahun terakhir itu harus kita akui bahwa performa dia sudah mulai menurun di tanah termakan Rusia jadi inilah yang menjadi masalah bagi Jerman sendiri bahwa mereka masih menghadapi masa transisi jadi masih mencari sosok-sosok pengganti pemain-pemain bintang dan sejauh ini Jerman belum memiliki sosok seperti itu jadi ini yang menjadi kendala bagi pelatih Jerman dan dia juga mengakui bahwa kekalahan dari Jepang itu satu-dua di lagu perdana karena lini depan yang kurang efektif memanfaatkan peluang sehingga mereka harus kalah khususnya di babak pertama dimana Jerman mampu menguasai permainan tapi lini depan mereka kurang efektif sehingga harus kalah dan di babak pertama mereka hanya mencetak satu gol lewat titik penalti dan di babak kedua akibat kelengan lini belakang mereka mereka justru kebawa bola dua gol dan dua gol yang tercipta ini kan sebenarnya sangat sederhana jadi ini memperlihatkan lini belakang Jerman yang sangat-sangat laku bahkan seorang IK Gundogan menyebut cara rekan-rekannya di lini belakang bertanggungannya seperti anak-anak SD jadi ini menjadi masalah besar juga bagi Jerman saya kira itu ya oke memang kalau kita ngomongin Miroslav Kul sekarang publik Jerman seolah-olah merindukan Miroslav Kul dan sampai sekarang hingga Piala Dunia 2022 ini Miroslav Kul masih bertengger di puncak top score dengan raihan 16 gol dan sepertinya tidak ada yang bisa melewati Miroslav Kul karena di bawahnya masih ada Gerd Muller masih ada pemain-pemain yang lebih senior daripada pemain-pemain yang bermain di Piala Dunia sekarang apalagi untuk Lewandowski apalagi untuk Reza Ronaldo dan juga untuk Lionel Messi oke ini istimewanya dari Jerman dan untuk kelasemen sementara Tribundas dari Grup E Spanyol masih memimpin di puncak kelasemen dengan raihan 3 poin Jerman di runner-up dengan 3 poin sementara mengikuti manusia di runner-up ada Jepang dengan 3 poin dan juga mengikuti di nomor 3 dan nomor 4 ada Jerman dan Costa Rica yang masih belum mengoleksi 1 poin sama sekali nah lantas Bang Hussein dengan squad yang sudah seimbang tadi menurut Bang Hussein dengan pemain muda dan juga dengan pemain tua sudah termasuk apa ya seimbang dan juga komposisinya pas hingga bisa disebut sebagai squad yang sangat mumpuni nah disini perlukah Luis Enrique berganti strategi mungkin saat lawan dengan Jerman nanti ya Delta Spanyol ini anti-tesanya dari Jerman maksudnya anti-tesa jika Jerman tadi dijelaskan bahwasannya Jerman masih menyusun puzzle dimana mereka masih mencari komposisi pemain yang pas sementara di kubu Spanyol sendiri Luis Enrique kita lihat cukup nyaman dengan komposisi pemain yang sekarang mereka miliki seperti di pertandingan perdana kemarin mereka main dengan formasi 4-3-3 dan saya kira Enrique akan tetap mempertahankan komposisi tim yang kemarin diturunkan di pertandingan terakhir ketika mereka menang besar di melawan Costa Rica dan jika dilihat dari komposisi pemainnya Spanyol terlihat tidak mengalami masalah seperti yang dialamin oleh Jerman jika Jerman kehilangan sosok seperti Miroslav Kluse sebenarnya Spanyol juga mengalami apa namanya belum juga menemukan pemain yang seperti Fernando Torres tapi mereka memiliki Torres yang lain yang baru yang juga tidak cukup bagus dan dia cukup rame dibicarakan karena selebrasinya dimana dia memiliki hubungan dengan anaknya Enrique ternyata dia pacaran dengan anaknya Enrique dan dia sudah akan melakukan selebrasi lagi dan kalau selebrasinya konyol Enrique akan memberikan sanksi itu Ferran Torres saya kira cukup memberikan sebuah apa namanya jaminan bagi Spanyol bagaimana mereka bisa memiliki striker yang handal sama halnya ketika Spanyol dulu ketika di masa jayanya mereka punya sosok David Villa terus kemudian sekarang selain daripada Ferran Torres mereka masih memiliki Asensio yang juga kemarin bermain sangat bagus dan di lini depan saya kira Spanyol cukup ini ya cukup apa namanya cukup bisa diandalkan tidak memiliki beberapa masalah dan yang spesial sebenarnya di lini tengah Spanyol dimana mereka masih ada pemain senior seperti Sergio Busquets yang dia mampu berkolaborasi dengan pemain yang sangat muda yaitu si Gavi dan ini saya kira kombinasi yang sangat bagus antara pemain senior dan pemain junior dimana itu sangat jarang sekali artinya Spanyol dalam melakukan transisi mereka cukup berhati-hati Enrique tidak membuang pemain seniornya begitu saja masih dilibatkan dan juga kalau dilihat dari lini belakangnya juga disitu ada dua pemain senior ya Cesar Aspili Aspili dengan siapa Jordi Alba bersama dengan satu lagi itu Laporte siapa Laporte Laporte dan itu cukup ini cukup apa namanya cukup solid mereka menjaga lini pertahanan Spanyol dulu kita melihat ada sosok seperti siapa Puyol terus kemudian si Gerard Pique ini kan masih ada Aspili Ceta dan apa namanya si Jordi Alba Jordi Alba ini kan tergolong pemain senior dimana dia juga terlibat di timnas Spanyol ketika 2010 lalu kemudian di era kejayaan Spanyol di Piala Eropa dia juga masih dilibatkan dan yang cukup mengejutkan sebenarnya Luis Enrique ini tidak mengajak keeper David Degia dia cukup berani membawa keeper yang sekarang ini dan saya kira tidak perlu bagi Spanyol untuk merubah lagi komposisinya mungkin ketika mereka mengalami deadlock mungkin strateginya sudah pasti akan disiapkan oleh Enrique di pertandingan yang cukup ketat melawan Jerman linihari Oke jadi Luis Enrique masih kemungkinan besar masih tetap memakai formasi 4-3-3 dan juga masih setia dengan memasang Dani Olmo Asensio dan juga Ferran Torres untuk di lini depan Oke memang De Gea tidak dipanggil cukup mengagetkan publik Spanyol dan juga publik fans timnas Spanyol karena disebut bahwa De Gea masih memiliki gaya yang klasik dan tidak cocok dengan permainan timnas Spanyol sekarang makanya Luis Enrique berani untuk tidak memanggil dan lebih memilih memberikan kesempatan kepada Unai Simon yang katanya juga memiliki gaya-gaya keeper modern yang sesuai dengan gaya-gaya Luis Enrique Oke dalam pemanggilan pemain juga meskipun di awal-awal Luis Enrique sempat mengundang kontroversi kenapa kok tidak memanggil ini kenapa tidak memanggil ini bahkan Sergio Ramos sekalipun juga tidak dipanggil tapi dia telah membuktikannya di match dia pertama yang bisa menghabiskan meluluh lantakan Costa Rica dengan 7-0 dan disini juga Spanyol memang sangat butuh menang apalagi mereka sudah termasuk dalam zona nyaman akan main dengan santai jika menang sekali lantas dia akan menyusul Perancis yang sudah lolos ke babak 16 besar nah bagaimana dengan Jerman ini Blikomang jika Jerman kalah ini Jerman harusnya menang ya mereka membutuhkan kemenangan dalam laga versus Spanyol ini namun jika mereka kalah ini tandanya Derpanser sudah habis ya di Piala Dunia 2022 dan sebenarnya apa sih yang perlu dihindari Hansi Flick dalam sekuatnya untuk bertemu dengan Spanyol ini ya benar Delta bahwa laga melawan Spanyol ini ibaratnya partai hidup mati ya bagi Derpanser laga yang menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2022 Qatar ini jika seri apalagi sampai kalah lagi maka Derpanser sudah dipastikan akan pular lebih dulu harus angkat koper lebih awal dari Qatar ini sebuah kejutan besar dimana Jerman yang berstatus pemegang 4 kali juara Piala Dunia harus tersingkir lebih awal dengan 2 kalahan kekalahan di laga awal jadi catatan besar di Piala Dunia 2022 Qatar ini karena itu satu-satunya cara bagi mereka agar bisa tetap berada di Qatar adalah kemenangan atas Spanyol ini yang menjadi tantangan besar sekarang bagi Jerman mampu mereka mengalahkan Spanyol dimana di laga pertama mereka kalah satu-satunya dari Jepang sementara Spanyol tampil sangat luar biasa ketika mengalahkan Pusatria 7-0 untuk meraih kemenangan Jerman sekarang harus fokus menghadapi Spanyol jadi fokus mereka sekarang bagaimana bisa mengalahkan Spanyol ini yang harus ditekankan oleh sang pelatih itu mereka harus tampil offensive tampil dengan pressing tinggi sejak babak pertama bagaimana mereka bisa mengejar goal karena biasanya kalau menghadapi Spanyol ketika mereka terus ditekan ketika mereka terus diserang Spanyol agak keteteran mereka akan sudita juga untuk mengembangkan gaya permainan mereka yang mengandalkan total football itu gaya dikitakanya jadi bagaimanapun Jerman sekarang harus tampil lebih berani menekan sehingga tidak memberi kesempatan kepada Spanyol untuk mengembangkan permainan dengan cara demikian saya kira Jerman bisa meraih kemenangan atas Spanyol artinya harus benar-benar tampil offensive dari awal untuk mengejar goal dan tidak memberi kesempatan kepada pemain-pemain Spanyol mengumumkan permainan dengan menerapkan high pressing jadi menekan di garis pertahanan tinggi dan memberikan kesempatan kepada Spanyol permainan yang tentu yang perlu diperhatikan dari Jerman sekarang adalah bagaimana penyelesaian akhir mereka finishing task mereka jangan sampai sudah mampu menekan terus menyerang tetapi tidak mampu mencetak goal ini tentu juga akan hasilnya jadi ini yang harus menjadi penekanan sekarang bagi Jerman bagaimana mereka bisa memanfaatkan setiap peluang untuk bisa mencetak goal kegawan Spanyol karena dengan mencetak goal mereka tidak bisa meraih kemenangan tentunya lini pertahanan mereka juga harus waspada dengan pemain-pemain cepat Spanyol jadi menghadapi serangan balik Spanyol lini pertahanan mereka juga harus waspada dan tidak boleh lagi meremehkan kekuatan lawan itu ini kita melihat bagaimana pemain-pemain belakang Jerman kemarin seolah meremehkan pemain-pemain Jepang sehingga kebobolan dua-dua ini tidak boleh dilakukan lagi menghadapi Spanyol yang kualitas dan kemampuan tim mereka jauh dari di atas Jepang jadi ini merupakan pembuktian bagi Hansi Flick sendiri karena ini merupakan debutan di Piala Dunia 2022 setelah lama dipegang 15 tahun oleh Joachim Lowe sementara sekarang adalah match pembuktian bagi Hansi Flick bagaimana dia bisa membawa timnas Jerman untuk melawan Spanyol nah disini memang pemain-pemain Jerman juga tentunya dalam kondisi yang sangat tertekan apalagi berjumpa dengan Spanyol yang habis membantai 7-0 tapi menurut saya Jerman sudah familiar dengan angka 7 kita tahu juga Jerman juga pernah membantai Brazil 71 bahkan di Piala Dunia 2014 di Brazil jadi tuan rumah dilibas habis 71 oleh Jerman tapi jangan sampai terjadi untuk Jerman agar tidak dibantai oleh Spanyol lagi jadi ini kesempatan terakhir menang untuk Jerman karena setelah bertemu dengan Spanyol ini Jerman akan bertemu dengan Costa Riga jadi kalau kalah melawan Spanyol kemenangan melawan Costa Riga juga sudah tidak ada artinya lagi bagi tim Jerman oke itu dari Belikomang seputar apa sih yang harus diperbaiki Hansi Flick dengan squadnya sekarang saya akan bergeser ke Bang Hussein ini Spanyol yang sudah kita singgung tadi sudah nyaman sudah percaya diri dengan hasil dari match D1 nya lantas ada gak sih hal yang harus diperhatikan atau hal-hal yang perlu diwaspadai Spanyol saat melawan Jerman atau mungkin harus mengawal pemain-pemain tertentu dari Jerman mungkin ya Delta Louis Enrique dengan sangat jelas mengatakan sebelum pertandingan melawan Jerman ini benar tadi dikatakan oleh Belikomang bahwasannya yang sangat diwaspadai oleh Spanyol pada pertandingan melawan Jerman ketika Jerman melakukan pressing yang sangat tinggi dengan menekan Spanyol sampai ke pertahanan mereka ya nah disitu Louis Enrique saya kira dia sangat konsentrasi sekali untuk menghadapi masalah tersebut karena model permainan Spanyol dengan gaya mereka penguasaan bola ketika bola tersebut atau salah satu pemain Spanyol melakukan sebuah kesalahan itu akan dimanfaatkan betul oleh pemain Jerman dimana Jerman memiliki pemain-pemain yang cukup berkualitas untuk mengobrak-abrik pertahanan Spanyol dan saya kira hasil dari pertemuan atau hasil dari laga terakhir Spanyol melawan Costa Rica dengan kemenangan besar tidak bisa dijadikan acuan bagi Spanyol sendiri ketika mereka menghadapi Jerman Jerman tetaplah Jerman dimana Delta tadi sudah menyebutkan bahwasannya mereka pernah membantai Brazil dengan skor 7 bisa jadi itu juga berlaku di pertandingan ini nanti dimana Jerman memiliki pemain-pemain yang tidak kalah sebenarnya secara kualitas cuma mereka hanya kemarin faktor lini belakangnya Jerman yang meremehkan tadi itu kan menjadi salah satu penyebab dimana Jerman akhirnya meraih kekalahan artinya Spanyol dalam hal ini mereka hampir dipastikan akan bermain sangat hati-hati bukan berarti mereka akan bertahan mereka akan tetap apa namanya mereka akan tetap menyerang namun mereka akan mengukur betul bagaimana kekuatan bagaimana Jerman di pertandingan ini nanti Jerman bukanlah Costa Rica atau tim lain yang bisa dianggap terlalu remeh meskipun dari head-to-head pertemuan lima pertemuan terakhir kedua tim ini pada pertemuan terakhir Spanyol menang dengan skor cukup telak di UEFA National League 6-0 kalau tidak salah nah tapi di pertemuan dari lima pertemuan tersebut Spanyol juga sempat kalah 1-0 dari Jerman sebelum akhirnya Spanyol membalas lagi kekalahan tersebut dan juga kedua tim juga pernah juga bermain imbang 0-0 tanpa gol ini artinya kemungkinan kemungkinan bisa jadi pertarungan yang sangat ketat di pertandingan ini nanti bisa jadi juga akan ada draw atau hasil pertandingan yang seri di pertandingan ini nanti oke jadi jangan-jangan ini akan berakhir seri seperti itu ya dari Bang Hussein tapi juga kalau dilihat dari ambisi masing-masing tim juga memang Spanyol ingin mengulangi kejayaan saat melumat habis Costa Rica sementara Jerman juga ingin membalas dendam kekalahannya saat bertemu dengan Jepang di match day pertama oke ini akan menjadi lagu yang sangat seru lagu yang sengit bahkan juga bug final kalau menurut saya Bli komong prediksi skor untuk pertandingan ini berapa ini ya boleh di unmute Bli ya saya sepakat bahwa pertanyaan ini akan menarik ini bagaimanapun tetap berstatus sebagai big match meskipun Jerman di lagu pertama kalah Jepang tapi tetap Jerman tetap Jerman di Eropa dan tentunya pertemuan dengan Spanyol ini akan menjadi pertanyaan sangat luar biasa apalagi mereka ditutup untuk meraih kemenangan tapi yang harus kita akui bahwa Jerman punya jatuhan buruk pilihan pertama Jerman juga punya catatan yang kurang positif melawan Spanyol dalam beberapa laga terakhir seperti disampaikan tadi bahwa di laga terakhir bahkan Jerman sempat kalah sangat telat menelusin gol melawan Spanyol bola naik gol ini memilihkan bahwa Spanyol saat ini secara kualitas tim mereka berada satu strip di atas Jerman terbukti bahwa dalam tiga pertandingan terakhir selain kekalahan 6-0 Jerman belum pernah bisa mengalahkan Spanyol jadi memang ini menjadi tantangan berat bagi Jerman kita menghadapi Spanyol di laga penentuan di laga final di laga hidup mati ini bisa mendapatkan satu tiket ke babak selanjutnya tapi kita kenal juga Jerman bahwa tim ini sering disebut sebagai tim diesel jadi mereka sering terlambat panas jadi di awal-awal biasa tampil buruk tapi bisa perlahan mereka bisa segera bangkit ini yang harus diwaspadai oleh Spanyol di laga kedua nanti bisa-bisa Jerman sudah memanaskan mesinnya lagi jadi bisa tampil lebih baik lebih lebih impresif dibanding di laga pertama melawan Jepang jadi ini juga harus diwaspadai oleh Spanyol dan ini menjadi satu kekuatan bagi Jerman dan kita tahu Jerman juga termasuk tim spesialis turnamen jadi mereka tidak pernah mudah menyerah dengan kondisi apapun dan ini seperti kita tahu bahwa karakter bangsa Jerman yang tidak pernah mudah menyerah jadi ini juga harus diwaspadai jadi sekali lagi meskipun Jerman dalam trend negatif dibanding Spanyol Spanyol juga tidak bisa menganggap premih Jerman dalam pertandingan ini secara teknis maupun kualitas tim saya quit Jerman masih di bawah Spanyol ini juga bisa kita lihat dari hasil pertanian sebelumnya juga dari pertemuan antara Jerman dan Spanyol tapi secara non teknis mungkin Jerman punya kekuatan tersendiri mereka punya effecting spirit yang tinggi dan mereka tentu juga akan tampil habis-habisan karena ini laga hidup mati ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Jerman tapi menurut saya kemungkinan besar Spanyol akan mampu meraih kemenangan di pertandingan ini bagaimanapun mereka punya kualitas tim yang lebih baik saya kira mereka sudah mengantisipasi gaya permainan Jerman itu mungkin mereka tidak akan sepenuhnya menonjolkan penguasaan bola tentu juga mereka juga akan mengkombinasikan dengan serangan balik jadi ketika Jerman agresif ketika Jerman terus melakukan serangan mereka Spanyol bisa menyiapkan serangan balik untuk bisa mencuri gol kegawal Jerman jadi kalau tidak hati-hati Jerman dalam melakukan serangan mereka bisa termakan sendiri oleh permainan serangan balik dari Spanyol ini bisa menjadi kekuatan sendiri bagi Spanyol saya kira Spanyol bisa mereka kemenangan dengan skor 21 bagi Jerman ya meski tipis ya 21 tapi masih diharapkan Spanyol unggul saat bertemu dengan Jerman ini Bang Hussein 21 atau bahkan ada skor telak ini nanti saya barusan ngecek di Twitter ya itu sudah rapi itu Spanyol Jerman kita buktikan aja nanti beli komong benar apa enggak ya bahaya bahaya sekali ya bagi pendukung Jerman di Indonesia ini di Ternate di Ternate di Maluku Utara banyak sekali fans Jerman bahkan ada bupati suami istri dan mereka sudah reklarasi dan lain sebagainya nah kalau benar-benar seperti prediksi para netizen bahwasannya skor nanti akan berakhir 21 untuk kemenangan Spanyol saya rasa akan banyak orang yang kecewa sakit hati dan lain sebagainya kalau saya prediksi sama ya 21 sepertinya akan menang Spanyol di pertandingan ini nanti oke kalau beli komong menang Jerman ya beli ya 21 sementara Spanyol Spanyol ya benar Spanyol 21 saya mengupas Jerman tapi saya kira Spanyol punya peluang untuk meraih pemenangan ya oke dan saya kira memang ini Jerman posisinya terancam kira juga di Piala Dunia sebelumnya Jerman gagal melalui hasil maksimal jadi memang meskipun supporternya di Indonesia sangat banyak harus berjiwa besar apabila akhirnya Jerman harus tersingkir di awal Piala Dunia 2020 jadi sama-sama ya beli komong Bang Hussein 2-1 untuk kemenangan Spanyol ini ya luar biasa meskipun tipis tapi pasti permainan akan berjalan sangat sengit apalagi jangankan Spanyol versus Jerman saya lihat Polandia versus Arab pun juga kelihatan juga sangat sengit banget meskipun pada akhirnya Arab harus mengakui keunggulan Polandia baik itu dia tribuners jadi ini memang kesempatan terakhir untuk Jerman agar bisa menang melawan Spanyol kita tidak tahu seperti apa nanti hasilnya dan tentunya Jerman jangan sampai melakukan kesalahan yang tidak perlu ya oke itu dia terima kasih Bang Hussein dan juga beli komong untuk ulasannya yang sangat lengkap dalam partai Spanyol versus Jerman terima kasih terima kasih kami tayang di Youtube Tribun News dan Facebook Tribun News setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam sebelum persandingan saya Delta Gonzales pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati